oke kembali lagi bersama saya dengan dirimobat disini gue bakal bahas sedikit tentang technical dan gue mungkin bakal menggunakan dua tangan gue buat ilustrasi atau apa jadi gue bakal ngejelasin ini dengan cara kameranya station kayak biasanya yang kemana-mana gue gak tau nanti apakah hasilnya akan lebih baik atau lebih jelek gue bakal lihat di editing gitu jadi gue setup sedikit ya memang gak rapi-rapi bangke youtuber lain ya gue bukan youtuber sebetulnya jadi di belakang masih timuran dan segala macem oke jadi sesuai dengan request kemaranya requestnya satu-satu ya karena ya viewers gue sedikit jadi tapi karena yang duluan request itu adalah tuning yamaha LC135 atau old jubit remake jadi yang gue bahas bakal ini duluan jadi jadi gue bakal bahas tentang motor ini tuning apa aja yang bisa kita lakuin harian kemarin udah ya udah satu kemudian ya hasilnya itu ya itu untuk harian gitu terus ya itunya gue bakal bahas tentang tuning motor ini oke jadi untuk tuning gue membedakan tergantung dengan purpose nya apa gitu ya jadi kalo memang purpose nya untuk harian gitu ya kayak misal ada yang dibikin irit terus buat manjak buat buat barang segala macem gitu 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 ini ini yang pertama ya jadi tuning hariannya gitu jadi tuning hariannya pertama balancer-balancer yang mengajui terempek ini jangan dirubah gitu ya menurut gue jangan dirubah tetap keadaan standar gitu ya yang beratnya 1,6 kilo terus kemudian mungkin bisa dengan porting police gitu ya tapi gak sampai halus banget terus si D tetap pakai yang standar karena kita gak butuh RPM yang tinggi gitu terus nanti mungkin gear belakangnya bisa pakai ukuran 36 terus kemudian pistonnya dia bisa pakai punya fiction gitu ya atau bison tapi kalo bison dia agak sedikit merubah gitu yang enak sih fiction dengan kode blocknya itu 3C1 gitu jadi buat harian bisa itu terus kampas pack coupling segala macem itu dia kalo yang punya gue ini dia mirip banget sama Tiger jadi bisa pakai punya nya Tiger mungkin merek yang gue rekomendasikan Perodok tapi agak keras ya disini ini keras banget ini kalo misalnya pakai PR merek tersebut harusnya gue gak jemput merek no jadi itu ya jadi gear belakang dikecilin sedikit gitu ya jadi biar agak irit gitu ya dengan power yang ditambahin dengan dengan bore up gitu ya dan untuk estimasi power on the wheel paling yang gak agak gitu jauh ya ini standarnya ini power on the wheel paling sekitar 8-9 horsepower kemudian dibore up jadi 150cc dengan bawaan fiction itu paling cuma dapat sekitar 12-11 lah gitu lah gak nyampe bahkan kadang-kadang cuma dapat 10 gitu ya tergantung nah terus kalo misalnya memang ada budget lebih gitu ya karena block aja udah lumayan harganya terus pistonnya juga udah lumayan memang satu paket ya tapi ada udah hampir 1 juta sendiri sama gear kalo misalnya memang ada budget tambahan gitu ya gua menyarankan pake karbunya ninja R PWL 26 kalo beli bekas di harganya sekitar 500an lah gitu jadi dengan budget sekitar 1 juta 500 gitu ya lu bisa burn up 150cc harian dan itu aman gitu loh kalo misalnya mau enak lagi bisa pake camnya fiction gitu loh jadi gak begitu mahal budgetnya masih di bawah under 2 juta gitu loh kenapa gua bilang karbu itu penting karena salah satu kelemahan buat performa nya old jupiter emek ini ada di karburator jadi karburatornya itu kecil banget gitu loh karena seharusnya standarnya ini aja untuk ukuran 135cc dia gak pake ukuran segitu ya dia harusnya lebih besar sedikit itu jadi untuk penggunaan harian gitu ya kayak cuma buat kerja buat ngantar istri buat ngantar anak kayak gitu-gitu lah jadi motor lu tetep irit terus tenaganya juga oke gitu oke kemudian yang kedua untuk yang memang penggunaan untuk touring ya bisa dikatakan untuk touring tapi masih aman gitu loh kita bisa pake basic yang tadi itu 150cc itu pake blok 3 C1 kemudian penambahannya karena kita touring ya touring itu kita banyak main RPM tinggi gitu loh gak tinggi sih menengah ke atas lah gitu balancer mungkin bisa dirubah gitu yang tadinya masanya 1, masanya bukan masanya ya beratnya beratnya 16 kg eh 16 1,6 kg berarti masanya 0,16 kg 0,7 sekian eh 0,17 sekian lah gitu ya pokoknya segitulah apa namanya lu lu bisa ngecilin atau mengurangi masa balancer ya balancernya mungkin bisa ditaruh di kanan kiri 0,4 0,4 jadi 0,8 atau kanan kiri 0,5 juga oke gitu masih oke gitu ya karena bahkan main di RPM yang cukup tinggi terus CDI lu bisa pake aftermarket gitu tapi gua kurang menyarankan pake CDI Shogun karena RPM nya terlalu tinggi limitnya di 15 ribu itu udah pasti becah kemudian lu bisa ganti per rep jadi setelah selalu pake kayak misalnya contoh ada salah satu aftermarket yang dual band ya limitnya cukup tinggi itu standarnya 13 ribu RPM lu bisa pake per plat yang memang lebih bagus gitu ya bisa pake punya fiction atau pake punya aftermarket yang lain bebas gitu ya terus knock on us berarti udah pake punya fiction itu udah oke gitu kan atau pake punya MX standar tapi lift cap nya naik sekitar 1-2mm itu udah oke banget buat standar terus karburator kalau misalnya memang sudah pake sebelumnya PWL 26 ya tetep pake PWL 26 tapi memang harus chatting ulang gitu loh harus chatting ulang terus gear ya tetep pake yang ulangannya 36 lah atau gimana terus porting ya sama jadi overall kalau memang seneng buat touring segitu aja menurut gue udah cukup gitu karena buat lari paling touring cuma 110-120 itu udah enak banget udah gampang gitu jadi motor ini bisa teriak sampai RPM atas tapi gak sampai limit banget gitu loh 120 itu on GPS ya gitu dan untuk performa gue rasa segitu MX150 cc dengan spek yang seperti tadi itu udah udah oke banget gitu loh bisa ngejar motor-motor 150 cc jaman sekarang lah gitu loh oke kemudian untuk penggunaan harian tapi yang bisa dibilang agak ekstrim itu bisa pake piston ukuran 60-62mm itu udah banyak ya lo mau bikin sendiri bisa atau lo mau beli aftermarketnya bisa gitu ya gue udah masing-masing deh karena gue gak mau matiin pasar noran gitu gue juga bukan berdagang jadi lo bisa kasarnya lo bisa bikin sendiri kalau misalnya lo punya tukang gugut yang bagus gitu atau misalnya lo gak punya kenalan dan lo ada uang buat aftermarketnya gitu banyak sih banyak banget itu malah dengan range harga itu sekitar 800-1.500.000 itu udah satu set block sama piston jadi itu 60-62 itu aman gitu radiator masih nyala masih berfungsi dan tapi otomatis ya saran gue saran gue stunnya atau conrodnya mungkin bisa dirubah gitu ya sebenernya pake standar cukup kuat selama memang bisa dibilang flywheelnya lu ringanin gitu jadi yang bikin motor ini banyak kendala gitu ya di RPM atas karena memang flywheel balancernya itu cukup berat ya itu 1,6 kg nah itu jadi jadi inersia apa namanya tekanan balik lah ke mesin jadi mesin itu didorong gitu ya didorong terus kalau misalnya lu turun gas gitu berarti apinya mengecil gitu ya mengecil dan tiba-tiba lu gas lagi ini kan berat gitu loh jadi buat melawan mendorongin lagi itu berat lagi gitu kan gitu kalau misalnya memang balancernya sampai 1,6 gitu jadi kalau lu betot-betot itu rawan banget gitu jadi kalau MX dengan balancer 1,6 lu betot-betot sekaligus kerasa banget lah getarannya gitu karena stroke-nya juga panjang 58,7 kg kalau gue bisa bandingin bahkan getarannya kalau lu pake piston 60-62 itu udah setara sama getarannya motor standarnya kayak Kalec 250 atau Ninja Air Air Monoc itu udah sama getarannya oke jadi balancer bisa lu kecilin masanya beratnya jadi bukan ukuran balancernya tapi beratnya itu lebih ringan lu bisa lu bikin lebih ringan dengan masanya sekitar 0,4 sampai 0,8 itu urusan lu gitu kan jadi bisa pake itu terus RPM tinggi ya bisa mungkin pake dual band atau misalnya kalau misalnya memang udah pake piston 60-62 itu bisa pake hyperband itu udah oke terus kemudian untuk karburator sebenernya untuk ukuran karbu 26 itu masih supportif untuk piston 60 gitu tapi kalau lu pake 62 mungkin bisa cari ya mungkin karbunya agak langka agak susah kayak PWK 28 atau kalau misalnya mau cari yang agak lumayan gampang ditemuin misalnya lu pake PE 28 gitu ya atau kalau misalnya lu memang lu ada uang lebih gitu lu bisa pake pake PWK 28 gitu loh jadi menyesuaikan budget aja sih gitu intinya itu terus ya pasti headnya di porting lagi gitu lift camnya juga diubah gitu kan terus nanti pasti ada ya kalau misalnya memang menurut lu tenaganya masih kurang lu bisa ke pass head gitu ya terus kemudian bisa pulang selinder head lu jadi lebih padet tapi ya resikonya juga lebih tinggi gitu kecuali memang konrotnya udah ganti gitu kayak misalnya pake konrot ninja, bison bison banyak sih yang bisa masuk motor ini gitu loh jadi bisa pake konrot ninja atau bison yang lebih kuat ya tinggal sesuaiin aja ya bentuk pennya dia pake pen berapa itu tinggal sesuaiin sama pistonnya profilnya seperti apa gitu loh atau aftermarket juga ada setahu gua yang dari titanium harganya setitar 600-800 itu ada gitu loh jadi buat yang agak ekstrim sih bisa pake 60 atau 62 gitu loh terus kalau misalnya memang lu pengen orientasinya kebalap tergantung ya balapnya gimana gitu cuman kalau menurut gua untuk rasio motor ini agak kurang ya buat balap gitu karena pertama gearnya masih cuma 4 gitu ya kecuali kita bicara NJMX makanya gua bilang OJMX ke NJMX itu udah itu udah beda kelas gitu loh NJMX itu jauh kelasnya di di atas ini gitu jadi ini tuh bukan awannya NJMX baratnya kalau mesinnya NJMX sama OJMX sama kan larinya masih kencangan NJMX gitu loh padahal konstrup mesinnya sama rangkanya mirip gitu jadi ini udah beda kelas sama NJMX gitu loh terus kalau misalnya lu mau AT Extreme buat balap ya masih kekeh ya buat balap sebetulnya buat motor ini malah kebalik ya kalau misalnya buat sentuh besar bisa sih pakai rasio standar dengan gear belakangnya masih 39 itu masih bisa gitu tapi kalau buat track-track kecil-kecil kayak Bolo Lali Boyo Lali Gerimang segala macem yang cukup-cukup pendek agak susah gitu loh pakai rasio ini bahkan biasanya mungkin gear belakangnya diperbesar di ukuran sekitar 42-45 gitu loh jadi top speed itu turun gitu tapi memang yang dibutuhkan itu bukan top speed gitu loh karena untuk motor ini di RPM 11.000 ya di RPM 11.000 ini itu top speednya itu udah 130 km per jam lebih gitu loh jadi di atas 130 km per jam buat motor ini loh gitu loh gua rasa buat top speed itu motor ini gak kurang gitu selama mesinnya memang mumpuni gitu kalau ada yang bilang lah buktinya rasio standar gua gak bisa dapet 130 km ya memang gak bisa karena limit RPM lu terlalu rendah gitu loh limit RPM lu sekitar 9.000 itu udah mentok gitu di MX standar apalagi di MX standar itu kan ya tenaganya kurang banget lah gitu tapi kalau misalnya mesin lu udah pakai pistol 60, 62 gitu ya buat dapetin 11.000 RPM lu gampang banget gitu loh jadi itu aja menurut gua udah cukup ya bahkan kalau misalnya lu pakai yang kayak misalnya yang hyperband atau dualband yang limitnya sampai 13.000 on GPS itu bisa terlock sampai 151 km per jam gitu loh dan ini gua bilang karena gua udah pernah ngukur gitu jadi waktu itu tahun 2014 gua udah pernah ngukur gitu gua pake yang limit RPM nya 13.000 kemudian gua bawa G4 itu 151 km per jam dengan GPS gitu loh ya jangan tanya kapasnya penya gitu tapi bisa gitu waktu itu jadi top speed buat motor ini udah cukup tinggi ya tinggi banget gitu loh jadi dan gak susah gitu loh bahkan kalau misalnya lu ngecilin kit belakang sampai ya 36 ukurannya gitu ya top speed lu bakal nambah lagi gitu loh mungkin di atas 160-170 gitu jadi kalau misalnya ada yang liat balap-balap di Malaysia gitu ya itu kayak misalnya mereka top speed nya on GPS 170-180 kok bisa gitu ya ya memang bisa gitu loh motor lu tinggal dinaikin sesinya tinggal 200-180 itu udah mumpulih banget gitu tapi jangan tanya akselerasinya kapan gitu jadi buat tuning OJMX itu gitu dan yang memang harus diperhatikan kalau misalnya lu udah mengganti CDI ganti coil gitu ya lu apa namanya harus harus memperhatikan spoolnya dia gitu karena spoolnya ini kurang bagus regulatornya terutama juga kurang bagus gitu ya OJMX ini regulatornya kurang bagus gitu gitu nah terus kemudian untuk coil gue merekomendasikan yang cukup besar banyak lah aftermarket ya lu bisa cek sendiri cuman kalau gue kalau gue preferensinya tuh KF250 kenapa? karena pertama harganya murah yang kedua mumpuni gitu ya itu udah selevel sama coilnya Z250 yang sekarang jadi bahan gorengan gitu ya itu coil harganya udah 600-700-800 gitu please gitu udah kayak coil mogek lah gitu loh jadi gue preferensinya ke coil KF250 harganya masih under 500 banyak loh di Tokopedia gitu dan untuk block ya gue gak ada preferensi untuk block terserah lu kalau lu balik lagi ya kayak gue bilang tadi nah terus kalau misalnya lu mau buat se ekstrim mungkin gitu ya bener-bener ekstrim bisa sih kayak misalnya untuk jalur air yang kayak gitu-gitu cuma itu udah hampir tidak usable buat harian gitu loh nah terus terakhir kalau misalnya lu udah born up Piston 60 Piston 62 gue harus mengingatkan untuk di cek terus radiatornya gitu gue kalau misalnya mungkin masih CC150 pakai arjening masih oke lah dia masih aman sebenarnya untuk tadi ini mesinnya dingin gitu cuma kalau misalnya lu udah pakai CC177 180 18 200 kayak gitu-gitu ya tolong di cek radiatornya kalau misalnya memang seperti itu berarti perawatannya bertambah segala macam dan untuk CC yang besar sekalipun misalnya 200 CC 220 CC sebenarnya motor ini gak begitu rewel ya bisa dikatakan gak begitu rewel rasio kompresinya juga bisa masih bisa diatur segala macam jadi mungkin apa ya gue lupa mengumum apa eh gitu lah jadi kalau misalnya mau taruh di 200 CC sekalipun gitu ya mungkin untuk bensin gak begitu pengaruh ya bensinnya lu tinggal ngatur di tekanan dalam mesinnya berapa gitu kan terus untuk ukuran flat ya itu sama menyesuaikan piston ukuran berapa gitu loh kalau piston lu sampai 65 ya ya udah udah otomatis itu ganti mungkin bisa pakai Satria FU atau Mio gitu kan yang kayak gini-gitu kan Mio bisa gak ya gue lupa gue lupa ukuran batang flatnya berapa karena gue udah lama banget dengan motor ini dan untuk karburator juga sama gitu ya jadi kalau perlu pakai piston 65mm sebenernya lu gak butuh gak butuh karburator yang segede-gede-gaban kayak ukuran 33 35 enggak aku dulu motor ini kecil lu cuma butuh paling sekitar 30-31 gitu ya itu udah paling gede banget udah gede banget gitu itu udah ukuran buat piston 65 gitu kalau piston masih 60 62 lu pakai piston karburator 28 asal jantinya bagus oke oke aja sih mulut gue gitu karena ya itu tadi gitu motor ini gak begitu rewel motor ini memang orientasinya bisa dibilang kalau ada rasio untuk ke top speed gitu terus apalagi ya paling jangan lupa upgrade pengeremang itu aja dan kalau misalnya pakai piston 62 60 65 apa lagi tolong jangan pakai pantai kayak gini ya tolong tolong jangan pakai pantai kayak gini gitu jadi mungkin tapaknya bisa dilebarin ini kurang standar sih kurang standar cuma jari-jari aja dia ini mungkin bisa pakai tapak lebar jari-jarinya gua gak ngeh dia berapa kurang orinya berapa gua gak inek lagi bisa pakai ukuran yang lebih besar paling itu aja sih oke videonya udah cukup lama ya kayaknya gua gak tahu udah ngomong berapa lama sekian dari gua green wombat untuk video selanjutnya gua bakal review penggunaan si green wombat selama kurang lebih ya cukup lama juga ya 3 tahun lah ya segituan penggunaan motor ini so stay tune dan mungkin kedepannya gua bakal ngejelasin lebih teknikal juga gitu apa gua beli whiteboard apa gimana gua gak tahu gitu jadi buat teman-teman yang ngeliat ini sampai akhir mungkin bisa kasih saran gua kira-kira gua butuhnya apa gitu loh buat biar-biar gua lebih sharingnya tuh lebih enak gitu loh jadi mungkin bisa pakai whiteboard atau pakai apa gitu tadinya gua pikir pakai handphone gua tapi handphone gua kecilan gitu loh jadi kalo ada saran atau apa bisa kasih masukan ke gua terima kasih green wombat mau lihat tanpa kayak gua bukan sama saran dia ngombat di sini ada wang yomba2 sedikit lebih apa ya cap wang oke оже oke hai 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 Terima kasih.